Intro Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18 3 ayat sederhana untuk kita pelajari dan bahas bersama-sama Yang pertama ayat 16 Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu Supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa Melainkan hanya oleh bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka bapamu yang melihat dari tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Katakan amin 3 ayat sederhana yang menjelaskan kepada kita Untuk belajar sesuatu tentang puasa Yang mungkin selama ini kita itu kalau puasa salah Kita itu puasanya keliru Yang selama ini contoh di ibadah tadi pagi Jelas berkata Kalau puasa itu ternyata gak cuma puasa Tapi justru di dalam puasa Tindakan kita lebih berkata-kata daripada kata-kata kita berkata aku puasa Ada orang-orang Bapak Ibu bisa berkata aku sedang puasa Tapi tindakan yang dilakukan tidak seperti orang baru puasa Nangkap ya Saya ulang sekali lagi Ada orang-orang berkata aku puasa loh Tapi tindakan yang dilakukan tidak seperti orang yang sedang berpuasa Mereka berkata berpuasa tapi tindakannya mereka masih Bahkan di Yesaya 58 Anda baca Disitu ada orang-orang yang mereka itu ambil bagian Dalam puasa bahkan Berdoa mereka itu rutinitas agamawi itu luar biasa Mereka menunjukkan bahwa mereka itu aku ibadah Aku puasa Namun ternyata di mata Tuhan Itu gak berkenan Itu bukan yang Tuhan kehendaki Ada orang berpuasa tapi tindak tanduknya tidak seperti orang puasa Itu kan lucu Bapak Ibu Betul-betul Jangan-jangan selama ini kita berpuasa Yang kita katakan puasa sebenarnya kita cuma nunda makan Nangan lapar Kenapa? Karena tindakan kita tidak seperti orang baru puasa Orang berpuasa itu agar daging kita lemah Roh kita yang makin kuat Supaya kita semakin dituntun oleh roh kudus Daging ini semakin tunduk kepada roh Tetapi ada banyak orang Itu gak seperti itu Mereka berpuasa hanya untuk jadikan kehendakku ini loh Tuhan Tapi orang yang benar-benar berpuasa harusnya Mengerti Dia mendekat untuk mengerti dan semakin paham Kehendakmu atas hidupku itu apa Bukan ini kehendakku jadikan Nah ada hal-hal yang disini ternyata salah kaprah Sehingga buat orang percaya selama ini Banyak yang berpuasa tapi salah Mereka berpuasa masih marah-marah Berpuasa katanya Kok masih punya kekuatan Untuk memfitnah orang Berpuasa masih punya kekuatan Untuk ngomongin orang di belakang Berpuasa kok masih punya kekuatan Bahkan untuk menjelekan-jelekan orang Apakah itu puasa yang Tuhan keandaki? Saya rasa tidak Mari kita belajar Kalau yang tadi banyak di ibadah umum pertama Bahas tentang hal itu Tapi di ibadah yang kedua Kita melihat puasa kita Itu tuh fokusnya ke siapa? Apakah kita berpuasa itu fokusnya untuk kita? Saya rasa enggak Kita berpuasa Karena kita itu fokusnya kepada Tuhan Orang yang puasa Fokusnya enggak bisa kepada dirinya sendiri Justru orang berpuasa Dia sedang melatih dirinya Untuk fokus kepada Tuhan Karena dikatakan makanya Dikatakan di ayat 16 Dan apabila kamu berpuasa Jangan muram mukamu seperti orang munafik Jangan muram Loh jangan muram Kamu melakukan itu Untuk Tuhan Kamu mendekat kepada Tuhan Jangan malah kamu muram Ada orang-orang itu Kalau puasa dilihat Lihat kan aku lemes Aku seperti ini Aku lagi puasa loh Kelihatan Kelihatan sekali Dan dikatakan disini Mereka mengubah air mukanya Supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya Upahnya apa? Upahnya apa Bapak Ibu? Pujian manusia cukup Saya punya prinsip Daripada saya dipuji-puji manusia Lebih baik saya dikenan Tuhan Dikenan Tuhan satu itu sudah cukup bagi saya Penonton saya itu Tuhan Saya hidup di ton-ton satu sutradara kehidupan saya Yang tidak pernah mengecewakan saya Satu itu pribadi Tuhan Kalau saya hidup di depan manusia Saya bisa melakukan segalanya hanya untuk memuaskan daging Ada orang puasa Tujuannya untuk dipuji manusia Mungkin tanpa disadari Dia melakukan itu Wah aku lemes Aku puasa ini Wih Bapak puasa ya Wah hebat Luar biasa Pak Puasa berapa jam? Oh 16 jam Puasa berapa lama Pak? 40 hari aku gak makan gak minum Luar biasa Tapi Anda dapat upahnya loh Dipuji Manu Siap Ada berapa diantara kita Selama ini kita berpuasa Sebenarnya hanya untuk pujian manusia Yang itu bagi saya Itu bukan motivasi kita untuk berpuasa Kalau kita berpuasa Jangan cari pujian manusia Makanya dikatakan tadi Mereka mengubah air mukanya Sehi Supaya orang melihat mereka Sedang berpuasa Aku berkata kepada Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi apabila engkau berpuasa Minyailah kepalamu Dan cucilah mukamu Berarti ketika kita berpuasa pun Bapak Ibu Sikap kita Jangan terlihat Seperti orang sedang berpuasa Tapi terlihatlah Seperti orang yang sedang Biasa-biasa saja Jangan kita kelihatan kucel Jangan kita kelihatan Oh ini orang lagi puasa Ingat Kita berpuasa Bukan untuk mencari perkenanan manusia Tapi mencari perkenanan Tuhan Yang mengerti katakan amin Kalau kita salah kaprah disini Kita akan lihat Kenapa ada orang-orang berdoa Jungkir balik Kok gak dijawab-jawab Yang pertama mungkin Yang dia minta itu Tidak seturuh dengan kehendak Tuhan Yang kedua Caranya salah Dia cari Seakan-akan mencari Daripada Tuhan Tapi carinya dari Manusia Ada orang-orang itu Seakan-akan Oh dia terlihat Lunglay Supaya apa Dikasihani manusia Bapak Ibu Tahun ini Berpuasalah dengan benar Kalau Anda Ada sakit Yang membuat Anda itu Gak bisa berpuasa Puasa itu ada macam-macam Ada pantang Apa yang selama ini Menjadi ikatan Karena puasa itu Mematakan ikatan-ikatan Yang selama ini Mengikat kita Apa itu Contoh Di dunia sekarang Instagram itu mengikat Apalagi Gadget Game Gak cuma anak muda loh Orang tua aja Masih ada yang sering Sampai main game itu Kalau gak main Rasanya gimana Apa Hobi kita Kalau itu mengikat 21 hari ke depan Berpantanglah Akan hal itu Jika Anda itu Punya kondisi medis Yang tidak Membuat Anda Bisa berpuasa Sebenarnya berarti Kalau kayak gitu Puasa itu Sekarang tidak ada Halangannya Bagi kita Justru puasa itu Baik bagi kita Karena puasa Membuat kita Itu semakin Mengerti kehendak Tuhan Tetapi Kalau orang berpuasa Motivasinya ada Jangan salah Mereka puasa Ikut-ikutan Hanya untuk Dipuji manusia Ujungnya Yang mereka sudah Dapat apa yang Mereka Cari kan Mereka berkata Aku puasa Mempuasakan ini Buat apa Di umbar-umbar Buat apa Di umbar-umbar Aku puasa Kelihatan gak Ini aku puasa loh Oh ya Puasa berapa lama Oh ini Wah hebat ya Kadang ada orang-orang itu Cuma Mereka Salah Dengan fokusnya Ketika berpuasa Mereka gak berfokus Kepada Satu pribadi itu Mereka berfokus Kepada pujian Atau Anggapan dan ekspetasi Dari manusia Makanya Ada banyak orang Setelah puasa Hidupnya masih Sama-sama saja Kok bisa Pak Denny Bapak Ibu Bahkan ada penelitian Orang yang merubah Gaya kehidupan Selama 21 hari Dengan sengaja Itu mereka Punya potensi Lebih besar Untuk mengalami perubahan Di dalam hal Yang mereka ingin Merubah Tapi Itu semua itu Juga Saya pernah dipatahkan Penelitian dipatahkan Oleh siapa Oleh Tuhan Kenapa Ada satu dulu Pribadi disini Di gereja ini Merokok Ikut doa pagi Tiba-tiba Dilawat gitu aja Setelah itu Rokok itu Benar-benar dipatahin Semua dan Tidak dipegang lagi Sampai saat ini Sampai saat ini Gak pernah nyentuh Lagi rokok Padahal kita tahu Rokok itu Mengikatnya seperti apa Ini lepas ketika Ketika Tuhan Jamah hidup orang itu Dan hari ini Orang itu cinta Tuhan Dengan sungguh-sungguh Saya percaya Perubahan kehidupan kita pun Setelah kita berpuasa 21 hari nanti Itu nyata Dan bisa terjadi Yang mengerti Katakan amin Masalahnya Apakah kita berfokus Kepada pribadi itu Ketika berpuasa Atau Hal yang lain Kalau kita berpuasa Kita harus fokus Dengan pribadi itu Fokus untuk apa Mendekat Merendahkan diri Merendahkan hati Untuk dipimpin Mungkin Anda mengalami Masalah keluarga Dimana Anda Pengen keluarga Anda Breakthrough Ternyata Ketika Anda berpuasa Justru Rokudus dalam hidup kita Menuntun kembali Untuk Anda itu Mengampuni Pak Deni Aku Gak salah loh Kok aku yang suruh Ngampuni Kok aku yang suruh Lemah lembut Kok aku yang harus Mengasihi duluan Istriku ini loh Yang gak gini Suamiku itu loh Yang gak gini Ingat Anda rindukan Pemulihan keluarga Harus dimulai Dari satu dulu Yang dipulihkan Orang yang satu ini Harus mau Dituntun Tuhan Kalau tidak Tidak akan terjadi Dalam keluarga Anda Amin Maka dari itu Ayo belajar Lihat disini Jelas dikatakan Tetapi apabila Engkau berpuasa Minyailah kepalamu Dan cucilah mukamu Jangan terlihat Seperti engkau puasa Kenapa Karena dikatakan Selanjutnya Supaya jangan Dilihat orang Bahwa engkau Sedang berpuasa Melainkan hanya Oleh Bapamu Yang ada di tempat Tersembunyi Maka Bapamu Yang melihat Yang tersembunyi Akan membalasnya Kepadamu Supaya Bapak kita Yang melihat Di tempat yang tersembunyi Yang kita tidak tahu Tapi Allah kita malah tahu Dia tahu Bahwa kita sedang berpuasa Tanpa perlu Orang lain tahu Kita puasa Tanpa harus tahu Orang lain itu berkata Weh hebat ya Puasa 16 jam Tapi ketika kita Hanya mencari Kepuasan dari pujian manusia Kita lupa Bahwa satu pribadi itu Melihat Motivasimu berpuasa salah Oh kamu cuma mau cari Pujian manusia Kamu sudah menerima upahnya Kamu dipuji Loh padahal Tuhan aku kan mintanya Breakthrough ini loh Tuhan aku minta Breakthrough ini Tapi kamu Tidak menunjukkan Kamu minta breakthrough itu Kamu mencari pujian manusia Ada orang-orang itu Salah kaprah disitu Mari sama-sama Di tahun ini Kita berbeda Katakan berbeda Ngomong sama kanan kiri Bapak Ibu Saudara sekalian Katakan seperti ini Bapak Ibu Puasa tahun ini Fokusnya kepada Tuhan Ya Saya lanjutkan di Yesaya Yesaya 58 Buka bersama saya Yesaya 58 Ayat yang ke 6 Judul perikubnya Kesalahan yang palsu dan yang sejati Tapi dalam NIV itu berkata The true fasting Puasa yang benar itu kayak gini loh Lihat disini Ayat 6 langsung ya Ayat 6 Kalau yang pertama kita harus belajar Fokus kita kepada Tuhan Ayat 6 berkata Bukan Karena di ayat selanjutnya Yang sebelum-sebelumnya Dijelaskan Oh kalau puasa aku harus gini ya Aku harus gini ya Hanya sekedar rutinitas Atau ritual agamawi ya Bukan Puasa yang Kuk kehendaki Ialah supaya Engkau membuka Belenggu-belenggu Kelaliman Dan melepaskan Tali-tali kuk Supaya engkau Memerdekakan orang Yang teraniaya Dan mematakan Setiap kuk Supaya engkau Memcah-mecahkan rotimu Bagi orang yang lapar Dan membawa Ke rumahmu Orang yang miskin Yang tak punya rumah Dan apabila Engkau melihat Orang yang telanjang Supaya engkau Memberi dia pakaian Dan tidak Menyembungkan diri Terhadap Saudaramu Sendiri Bapak-Ibu Saudara sekalian Puasa yang Tuhan kehendaki Yang pertama Di ayat yang pertama Ayat 6 Supaya engkau Membuka belenggu Kelaliman Dan melepaskan Tali-tali kuk Selanjutnya Juga dikatakan Supaya engkau Memerdekakan orang Yang teraniaya Dan mematakan Setiap kuk Puasa yang dikendaki Bukan cuma Kata-kata Atau pujian manusia Setelah kita tahu Fokus kita Mendekatkan kepada Tuhan Mencari Perkenanan Tuhan Mencari Hati Tuhan Yang kedua Kita belajar Puasa kita harus benar Puasa yang benar Terlihat dari mana Tindakan kita Selama berpuasa Orang berpuasa Orang berpuasa Tapi tindakannya Tidak seperti orang puasa Justru jadi Batu sandungan Betul Maka dari itu Penting untuk kita Mengerti Tindakannya apa saja Yang pertama Dari ayat tadi Dijelaskan dengan jelas Ketika kita berpuasa Kita harus Menanggalkan Dosa Dan ikatan Ikatan Yang selama ini Memperdaya Atau Merubah Fokus kita Bukan kepada Tuhan Puasa kita Besok ini Fokusnya Kepada Tuhan Yang kedua Tindakan-tindakannya Harus nyata Gak bisa Kita berkata Aku fokus kepada Tuhan Tapi tindakannya Tidak seperti itu Kalau engkau berkata Fokus kepada Tuhan Berarti tindakan kita Mulai tinggalkan Dosa-dosa Atau ikatan-ikatan Baik itu di tempat kerja Baik itu di Usaha Anda Baik itu di dalam Keluarga Anda Hubungan suami istri Baik itu dalam Setiap aspek Kehidupan yang Tuhan Percayakan Apapun itu Belajar Tinggalkan Dosa Dalam hubungan suami istri Perselingkuhan itu Dosa Tinggalkan Puasa kok masih bisa Ketemu selingkuhannya Wah itu repot Aku puasa loh Tapi ketemu selingkuhan Aku puasa Masih mengkorupsi Aku puasa Masih mencuri uang Dari tempat usahanya Aku puasa loh Masih bantah-bantahan Jelek-jelekin Pimpinan usahanya Aku puasa loh Masih terjadi KDRT Dalam rumah tangga Masih ada kekerasan Dalam rumah tangga Apakah itu puasa? Tidak Mari berpuasa yang benar Tahun ini Ketika kita berpuasa Tanggalkan dosa-dosa Mau itu dari dosa moral Mampu dosa-dosa yang lain Oh selama ini Anda ternyata Masih jatuh bangun Di area Mungkin ya Pornografi Kau yang bekerja-bekerja Profesional muda Kau masih jatuh bangun Di pornografi Tanggalkan itu Oh Apalagi Yang mengikat Anda Apakah Gadget Anda Itu mengikat Anda Tanggalkan Bukan berarti Ditinggal Tapi tahu prioritas Gunakan tepat waktu Tanggalkan Ikatan-ikatan itu Taruh dulu Loh kalau ada orang Berpuasa Tapi masih menghidupi Daging Apakah Anda layak Disebut sedang berpuasa Orang yang berpuasa Itu tuh lemas Lemas itu Bukan berarti Lemas Dagingnya lemas Tapi rohnya itu Menyalah-nyalah Kalau puasanya itu Fokus kepada Tuhan Rohnya itu menyalah-nyalah Percayalah Nanti hari pertama Hari kedua Hari ketiga Itu makna kerasa Saya pernah puasa Esther tiga hari Hari kedua Dan ketiga Saya mau nyalain Komputer itu saya Tombolnya kan disini Saya cari sampai ke bawah-bawah Mana atau pencetan Powernya itu mana Saya kayak orang Blow on Tapi sensitif sekali Ada Anak datang ke saya Wah marah-marah Gini-gini Kok ini kok gini Gini-gini Saya itu bisa langsung Terpancing loh Tiba-tiba Gak ada tenaga Untuk itu Oke Oh iya-iya Duduk dulu Dari yang tadinya Datang dengan amarah Bisa tenang Kenapa Bukan karena sayanya Tapi Tuhan setir Hidup saya Yang tadinya Saya keras kepala Tuhan setir Oh iya Belajar Oke Oke Tuhan Aku mau diajar Oh gini ya Saya bisa memandang Jauh lebih luas Saya punya kesabaran Jauh lebih besar Bapak ibu pernah Mengerti gak Ternyata di saat kita puasa Memang kita lemas Tapi secara spirit Kalau fokus kita Kepada Tuhan Bener-bener loh Nanti Tuhan Tukang tuntun Tiba-tiba Cetaat Saya pernah siang-siang Lagi Saya menjelaskan ini Bukan gimana Karena sudah lalu Saya lagi puasa Saya jalan aja Saya suruh ketemu orang Suruh ketemu orang Tiba-tiba itu diingatkan Kamu makan gak Biasanya Makan Makan ya Makan Tapi lihat Ketika kamu puasa Kamu tak tuntun Coba lihat orang itu Doakan Saya masih ingat Saya cuma doakan Satu bapak-bapak Yang tadinya Dia itu Sudah lemes Jalan itu agak bungkus Tiba-tiba dia bisa Dia bisa gini Lalu dia gak bungkus Gini lagi Dia gini Sampai dia itu Bener-bener Mas-mas Tolong doakan mas Ada keluarga-keluarga juga Tapi saya percaya loh Bapak Ibu Ketika kita berpuasa Tiba-tiba itu Kita itu sensitif Tuhan itu Pemberitahu Dengan lembut gitu aja Kita ngerti Oke ini Yang kedua Kalau yang pertama Kita menanggalkan dosa Dan ikatan Yang kedua Belajar ya Puasa yang dikahan Mendaki Tuhan Yang kedua Kita mengaplikasikan Dengan sungguh-sungguh Kasih Tuhan Aplikasikan Sungguh-sungguh Kasih Tuhan Kan di ayat selanjutnya Supaya engkau Memecah-mecah rotimu Bagi orang yang lapar Dan membawa ke rumahmu Orang yang miskin Yang tak punya rumah Dan apabila engkau Melihat telanjang Supaya engkau Memberi dia pakaian Dan tidak menyembuhkan diri Terhadap Saudaramu sendiri Aplikasikan Kasih Tuhan Oh Anda benci Saudara Anda Tiba-tiba selama ini Anda selalu bertengkar Tiba-tiba Kok roh kudus Di saat Anda puasa Ingatkan Kasihi Kasihi Saya pimpin Anak-anak CG saya dulu Anak-anak muda Tapi sudah belajar Orang berkata Orang muda bisa apa Orang muda bisa ini Saya pimpin mereka Saya ngomong Kita biasanya Sarapan kan Kalau pagi Ya Siang makan kan Ya Oke Sekarang kita gak makan Ini waktunya Aplikasikan kasih Tuhan Caranya gimana ku Yuk Bungkus makan Gak tiap hari loh Saya ngomong Kalau Anda digerakkan aja Saya contohkan Ini pertama Untuk kita Jadi pelajaran kita Pertama aja Setelah itu silahkan Anda Kita bungkus makan Ketemu orang di jalan Yang kita tahu jelas Orang ini Memutih sampah Orang ini apa Dan mereka mungkin gak seberuntung Anak-anak muda ini Beri Nasi bungkus Yang seharusnya mereka makan Tiap pagi Kasihin kepada orang itu Tiba-tiba orang itu Suka citanya setengah mati Dan itu pun sebenarnya Tidak harus waktu puasa Kalau gak harus waktu puasa Kita bisa berdalir Aku kan gak Mepet ku Mepet kalau anak muda ya Mepet ku Lepas puasa Jelas kan Berarti kan kita bisa Kamu bisa saving lebih Saving dengan bijak Kamu harus tahu Mana roti untuk dimakan Mana benih untuk ditabur Orang-orang itu Anak-anak muda itu Bapak Ibu Ketika memberikan Suka citanya setengah mati Dan mereka berkata Ternyata Puasa itu menyenangkan Ada orang-orang itu berkata Puasa Puasa ini capek Aku kok kayak nunggu Jamnya kok gak selesai-selesai Makanya apa yang Anda lakukan Kalau waktu puasa Anda Cuma menunggu Makan Menahan lapar Ya makanya Tidak terjadi sesuatu Dalam hidup Anda Amin Mari berpuasa dengan benar Puasa yang dikendaki Yang pertama Kita menanggalkan dosa Menanggalkan ikatan-ikatan Yang selama ini Masih memperdaya kita Ikatan-ikatan itu Mungkin membuat kita Tidak fokus kepada Tuhan Tanggalkan itu Yang kedua Belajar Mengaplikasikan Dalam kehidupan kita Kasih Tuhan Yang tercurah Dalam hidup kita Justru di saat puasa Banyak-banyak Aplikasikan kasih Tuhan Oh kasih Tuhan Apa harus pemberian Enggak Anda cukup memberikan semangat Anda bisa mendoakan Orang lain Di tengah tempat usaha Anda Tiba-tiba Ada Saudara Atau rekan Anda Usaha rekan Usaha Anda Tiba-tiba datang Dan wajah muram Anda bisa tanya Ada apa Anda bisa mendengarkan mereka Itu pun sudah tindakan kasih Ada banyak tindakan kasih Yang kita bisa lakukan Masalahnya Orang Kristen itu Biasanya malah pilih-pilih Lebih pilih-pilih Berada pada yang bukan Kristen Maka dari itu kita rubah Kuasa kita tahun ini Tanggalkan dosa Tanggalkan ikatan-ikatan itu Tanggalkan dulu Dua pusatuh hari Dan seterusnya Bahkan Tetapi Aplikasikan kasih Dimulai dari besok ini Sampai seterusnya Nanti Anda akan lihat Selanjutnya dikatakan Kepada orang yang melakukan Dua yang dikendaki Tuhan Dikatakan Pada waktu itulah Terangmu akan merekah Seperti fajar Dan lukamu Akan pulih dengan segera Apa yang melukai Anda hari ini Apa luka dalam keluarga Anda Apa luka Di dalam usaha Anda Apa luka Dalam bisnis Anda Apa luka Di dalam hubungan Anda Dengan anak Anda Apa luka Di dalam hubungan Suami istri Lukamu akan pulih Dengan segera Kebenaran Menjadi barisan depanmu Dan kemuliaan Tuhan Barisan belakangmu Pada waktu itulah Engkau akan memanggil Tuhan Dan Tuhan Akan menjawab Engkau akan berteriak Minta tolong Dan ia akan berkata Ini aku Tuhan Ya Den Tuhan Ya Siti Tuhan Ya Ayas Tuhan Ya Ari Ada apa Tuhan sendengkan telinganya Untuk anak-anaknya Yang punya fokusnya Itu gak salah Ada banyak orang Mencari Tuhan Tapi fokusnya salah Mereka lebih melihat Kepada tangannya Bukan pribadinya Puasa Bukan membuat kita Melihat kepada tangan Kalau kita cuma Lihat tangan Atau berkat itu Rendah sekali Justru orang berpuasa Bukan melihat kepada tangannya Orang berpuasa Melihat kepada Pribadinya Kalau kita dapat Kita Pribadi itu Berkenan Dan mengenang kita Kita dikenan Oleh pribadi itu Lihatlah Semua baik tangan Atau apapun Akan diberikan Dalam hidup kita Amin 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 Masalahnya Apakah kita hari ini Mau untuk berpuasa Dengan benar Dikatakan selanjutnya Apabila engkau Tidak lagi Mengenakan kuk Kepada sesamu Dan tidak lagi Menunjuk-nunjuk Orang dengan jari Dan memfitnah Apabila engkau Menyerahkan kepada Orang lapar Apa yang engkau Inginkan sendiri Dan memuaskan hati Orang yang tertindas Maka terangmu Akan terbit Dalam gelap Dan kegelapanmu Akan seperti Rembang tengah hari Maksudnya gimana Bapak ibu Pernah gak Kita ngalami tekanan Yang membuat kehidupan kita Itu rasanya kok berat Rasanya tuh berat Menekan Sesak Membuat kita itu Mau bergerak aja Susah Tapi ketika Kita berpuasa Fokusnya benar Dan kita melakukan Apa yang dikendaki Itu tadi Mau keadaan Seberat apa Tiba-tiba Tiba-tiba Dalam hidup kita Segelap-gelapnya pun Kita bisa berkata Asal Tuhan Bersama dengan aku Tuhan Aku pasti bisa melewati ini Oh iya ya Sekalipun Masanya lagi gak enak Ketika berpuasa Kita itu jauh Lebih bisa melihat Dari sudut pandang Tuhan Bahwa kehidupan kita Jauh lebih baik Dari orang-orang Di luar sana Makanya Orang yang fokusnya Benar Dan melakukan Apa yang dikendaki Justru ketika berpuasa Dia diajar Semakin mudah Untuk mengucap syukur Karena mungkin ada banyak Orang di luar sana Tidak seberuntung Anda Amin Amin Katakan kepada kanan kiri Anda Katakan seperti ini Berpuasalah dengan benar Ya Ayat-ayat yang terakhir Tuhan akan menuntun engkau Senantiasa Dan memuaskan hatimu Di tanah yang kering Mau keadaan Senggak enak apapun Lihat Mau lebah Seperti apapun yang Anda hadapi Percayalah Tuhan akan menuntun Anda Kalau hati kita benar Tindakan kita pun benar Motivasi benar Tindakan pasti benar Katakan bersama dengan saya Motivasi benar Tindakan pasti benar Tapi kalau motivasinya Sudah salah Bapak Ibu Tindakannya pasti salah Mari berbenar Tuhan akan menuntun engkau Senantiasa Dan akan memuaskan hatimu Di tanah yang kering Dan engkau akan Membaharui Kekuatanmu Engkau akan seperti Taman yang diairi Dengan baik Dan seperti mata air Yang tidak pernah Mengecewakan Engkau akan membangun Rerun Tuhan Yang sudah Berabad-abad Dan akan memperbaiki Dasar yang ditelatakan Oleh banyak Keturunan Taukah Bapak Ibu Kalau kita berpuasa dengan benar Saya percaya Ada itu Selalu Tiba-tiba itu Ada-ada saja Oh dari garis keturunan Kok ini selalu terjadi ya Di dalam keluarga Keluarga ku Keluarga besarku Selalu terjadi Berpuasalah dengan benar Puasalah dengan benar Di zaman generasi Anda Tidak akan terjadi Tidak akan terjadi Tapi kalau Puasanya gak benar Selalu itu Kenapa Itu dosa keturunan Tidak pernah dibereskan Puasa Itu membereskan Hal-hal yang gak beres Ada masalah Kenapa Orang Di daerah A Kok orang-orang disitu Kok rata-rata Kena sakit ini ya Ketika dia Kesalahan tiga Kok enggak ya Yang ini kok enggak ya Kenapa Kena satu Pola hidup disana dan sini beda Sama Apa yang membuat Garis keturunan Kok turun-temurun Salah satunya Kalau Anda berpuasa Anda merendahkan diri Untuk hidup dalam Tuhan Dengan sengaja Itu yang membedakan Karena Anda gak lagi hidup Dengan gaya hidup yang lama Tidak hidup Menurut terladan manusia Tapi terladan Yang Allah Teladankan dalam hidup kita Amin Mari sama-sama belajar Dan nantinya Engkau akan disebutkan Yang memperbaiki tembok Yang tembus Yang membetulkan jalan Supaya di tempat itu Dapat dihuni Kemana kita berada Nantinya Bapak Ibu Anda kemana Di tempat itu Akan dilawat oleh hati Tuhan Tiba-tiba saja Bum Terjadi sesuatu Kita datang ke suatu tempat Tiba-tiba saja Bum Diberkati sesuatu Taukah Saya pelayanan di kudus Beberapa waktu yang lalu Saya mengajak anak-anak muda Kita yang diibadah di hari Sabtu Mereka ibadah di hari Sabtu Itu anak-anak muda Saya pergi Bersama mereka Untuk nginap aja Kita pakainya yang Ruangan yang sederhana Yang mungkin itu seharusnya Gak ada lemari Gak ada TV Gak ada apa Kita sewa yang seperti itu Iurannya murah sekali Satu orang 50 ribu Empat kamar Per orang berarti 100 ribu 100 ribu Tau gak Bapak Ibu Saya berkata Tuhan Capek gak ini Nanti anak-anak Capek gak ya Anak-anak Kalau ini sampai ke kudus Kondisinya seperti ini Kamarnya ternyata sederhana Gak ada AC ya AC Kalau mungkin di kamar-kamar sederhana Kan AC nya itu butuh ekstra Ekstra AC Kotak kudus panas loh Bapak Ibu Taukah Tiba-tiba saja Saya diberitahu Di upgrade semua Kita dipindah tempat bahkan Gak nambah Uang sedikit pun Saya lihat Cek harganya Ternyata 250 Eh diturunkan semua Tiba-tiba kita dipindah ke situ Di depan ofis Salah satu perusahaan besar disana Dan kita itu Di kamar Bisa Netflixan Kita Ada kulkasnya Ada kulkasnya Sampai saya tuh Sampai saya tuh heran-heran loh Ih Dari nanti Kuncinya adalah Mendekat kepada Tuhan Dan Melakukan yang ia Kehendaki Tanggalkan dosa Serta Aplikasikan Kasih Tuhan Lihatlah Kalau pribadi itu Hadir dalam hidup Anda Apa yang tidak mungkin Dikatakan oleh dunia Mungkin Dikerjakan oleh Anda Apa yang Anda selama ini Terasa gagal terus Tiba-tiba Oleh tangan yang sama Hanya Di dalam kita itu yang beda Pribadi itu nyaman tinggal Ketika pribadi ini nyaman tinggal Tangan yang sama Memegang sesuatu Yang tadinya keluarnya Tembaga dan biasa Keluar emas Yang tadinya sesuatu Yang mungkin hidupnya berantakan Dipegang sama orang ini Tiba-tiba Hidup orang yang berantakan ini Mulai dipulihkan Bukan karena manusianya Tapi karena Tuhan Bersama dengan orang itu Apa saja yang diperbuat Yang menjadi berhasil Amin